Hasil sidang komite disiplin PSSI terbaru telah dirilis. Sejumlah pelanggaran yang melibatkan tim maupun pemain telah diganjar sanksi. Salah satu yang terkena hukuman dari PSSI adalah pemain persija Riko Simanjunta. Seperti diketahui, Riko sempat viral di media sosial akibat salah menggunakan jersey. Dia menggunakan jersey bernomor punggung 31. Nama punggung di jersey itu bertuliskan S. Simanjunta. Padahal, nomor punggung asli sang pemain adalah 25. Usut punya usut, ternyata jersey bernomor punggung 31 dimiliki oleh Samuel Simanjunta. Berdasarkan hasil sidang komite disiplin PSSI, Riko didenda sebesar 10 juta rupiah. Di sisi lain, pelanggaran aturan yang melibatkan pemain Borneo FC, Rifat Marabesi, juga dikenakan sanksi oleh Komdis PSSI. Momen kontroversial itu terjadi saat Rifat berebut bola dengan bekiri Persib Bandung Ardi Idrus. Saat itu, Ardi terjatuh dan wasit segera meniup peluik tanda pelanggaran. Namun, Rifat belum berhenti berduel dan terlihat menendang bagian perut dari Ardi. Atas aksi tak terpujinya itu, dia mendapatkan larangan bermain selama satu pertandingan. Dengan demikian, pria berusia 22 tahun itu dipastikan absen saat Borneo FC melawan Bali United Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton!